Intro Wah, happy Chinese New Year ya Udah masuk ke tahun baru IMEG nih Beneran, sekarang masuk ke tahun Naga Kayu Kalau kemarin awal tahun baru-tahun baru biasa Sekarang udah tahun barunya bener-bener tahun Naga nih Wah, kira-kira tahun Naga perlu apa aja ya Tapi sepertinya tahun Naga ini banyak banget orang-orang yang sedang merasa sedikit tertekan Akibat tahun kelinci nih, kelinci menyisakan kegalauan Sudahkah kamu menata ulang kembali rumah kamu semua? Nah, kali ini saya akan memberikan tips-tips untuk menata ulang rumah kamu Supaya bisa seimbang nih di tahun Naga Kayu ini Aits, tunggu dulu Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe Tahun Naga Kayu ini Seperti kita semua tahu adalah tahun yang membutuhkan perubahan dan pembaharuan Pastinya rumah kita semua juga harus mengalami sedikit pembaharuan Yang paling simpel untuk menyeimbangkan rumah Karena rumah merupakan sumber kesuksesan dan kehancuran kita semua Karena itu perlu diseimbangkan supaya bisa memberikan hasil yang baik dalam karir, bisnis, dan lain sebagainya Nah, mau tahu ruang apa aja nih yang paling perlu diseimbangkan? Pastinya adalah ruang keluarga Atau juga ruang di mana tempat semua anggota keluarga sering bertumpul Karena di tahun Naga ini Banyak sekali semua orang akan menjadi stress Banyak beban kerjaan Banyak beban kehidupan Karena itu ruang keluarga sebaiknya dibuat senyaman mungkin nih Dan ada baiknya juga Kamu menata supaya sofa kamu menjadi seimbang nih Kalau sofanya nyaman Pastinya semua anggota keluarga juga betah nih Duduk dan bertumpul bersama Bercerita bersama nih Warna-warna keseimbangan di tahun Naga Kayu 2024 ini adalah Warna merah Warna coklat, krem, broken white, dan lain sebagainya Karena tahun Naga ini adalah tahun yang butuh kreativitas nih Karena itu tata ruangan kamu Meskipun sederhana Namun penuh ide kreatif Boleh menghadirkan banyak kasihan-kasihan bantal yang berwarna-warni Ataupun juga boleh menghadirkan scarf, carpet, dan lain sebagainya Tujuannya supaya semua anggota keluarga menjadi satu atau united Dan memiliki kebersamaan Sehingga semua bisa saling mendukung Dan di tahun Naga siap bersaing nih Bersaing dalam kehidupan Dan tidak terjadi masalah keluarga Karena tahun Naga Kayu ini cenderung banyak masalah keluarga nih Dan pastinya tahun Naga Kayu ini siapa aja sih Sio apa aja ya Yang boleh merenovasi rumah Di antaranya adalah Sio Tikus Sio Tikus boleh banget nih Kalau kamu mau menentang rumah kamu Boleh menghadirkan warna-warna seperti warna logam Warna putih, warna tanah, warna coklat, perna krem, dan lain sebagainya Juga Sio Monyet Sio Monyet cukup bagus nih Kamu juga perlu menentang ruang keluarga Supaya keluarga kamu dan kamu sendiri nih Terutama betah di rumah Sehingga bisa fokus dan konsentrasi Karena itu kamu butuh juga warna keseimbangan tanah Supaya lebih stabil dan seimbang Yaitu warna coklat, krem salem, ataupun juga orange Dan berikutnya adalah Sio Naga Sio Naga tahun ini kamu cukup bagus Tapi kamu penuh dengan suasana yang membawa stres Jadi kamu butuh warna-warna untuk bisa mengekspresikan diri kamu Hadirkan warna putih atau juga warna abu-abu Eits ingat warna abu-abunya jangan warna abu-abunya yang gelap ya Boleh juga warna silver nih Nah lalu Sio apa aja ya yang perlu berhati-hati dalam merenovasi rumah Di antaranya adalah Sio Anjing Sio Anjing supaya lebih netral dan seimbang Kamu membutuhkan warna hijau Warna kreativitas supaya ide pikiran kamu gak jadi guntu dan stres nih Dan juga Sio Macan Sio Macan tahun ini kamu agak berat Jadi harus bisa mengekspresikan diri Hadirkan warna merah dalam aktivitas kamu Jadi gimana? Apakah rumah kamu sudah seimbang secara Feng Shui? Oke deh demikianlah tips untuk sederhana merenovasi ruang keluarga kamu di tahun naga kayu Jangan lupa saksikan terus Jenny Feng Shui Jadi Feng Shui, Friends for Life Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton